Serial 7 Senjata Seri 7 Kait Perpisahan Jilid 1 Bab 1 Bangsawan pembunuh berwajah tampan aku tahu kait adalah sejenis senjata, berada pada urutan ke-7 dalam deretan 18 jenis senjata, bagaimana dengan kait perpisahan? Dan kait perpisahan juga sejenis senjata, juga sebuah kaitan kalau memang sebuah senjata kait, mengapa dinamakan kait perpisahan? Sebab kaitan ini bisa menciptakan sebuah perpisahan bila berhasil mengait manapun, bila ia berhasil mengait tanganmu, maka tanganmu akan berpisah dengan pangkal lenganmu, jika berhasil mengait kakimu maka kakimu akan mengucapkan selamat berpisah dengan pahamu bila leherku yang terkait. Benarti aku akan berpisah dengan dunia ini benar mengapa kau harus menggunakan senjata begitu kejam dan begitu sadis sebab aku tak ingin dipaksa orang untuk berpisah dengan orang yang kucintai aku mengerti maksudmu kau benar-benar mengerti kau menggunakan kait perpisahan karena kau ingin selalu berkumpul betul perpisahan. Kesedihan yang harus diterima orang yang hampir terbetul sukmanya. Jika tidak mencintai kuda jempolan bukanlah seorang ngehiong. Tidak ada benda yang lebih indah dan nikmat daripada arak wangi yang berlimpah dan kuda jempolan sebanyak ribuan ekor. Jika Anda berminat, kami akan sambut kedatangan Anda dengan gembira. Itulah isi undangan yang disebar congkoan nomor satu dari petemakan kuda logjip di wilayah Kuantong. Jiwengkian mewakili majikannya kimto atau ke. Tujuan dari undangan itu adalah untuk menyelenggarakan pesta besar yang pertama kali diselenggarakan di petemakan kuda logjip untuk mencoba menunggang kuda serta menjual kuda. Tempat penyelenggaraan adalah pesanggerahan pitsu san ceng milik Hoa Kei Hokui, Bunga Mekar Banyak Rejeki dan Terhormat. Hoa Sulia, seorang saudagar kaya raya asal kota Lokyang. Waktu penyelenggaraan bulan 3 tanggal dan jam bulan Purnama. Undangan semacam ini hanya disebar sebanyak belasan lembar, sasaran yang pantas diundang Jiwengkian memang tidak terlalu banyak. Tentu saja orang yang pantas mendapat undangan adalah para tokoh dunia persilatan serta jago silat kenamaan yang berilmu tinggi. Tidak mencintai kuda jempolan bukanlah seorang Nghyong. Yang hadir hampir semuanya adalah para Nghyong, kawanan Nghyong yang pemah menunggang kuda jempolan hasil temak-petemakan kuda Lokjip. Di mana ada matahari terbenam, di situ pasti ada kuda jempolan hasil temak-petemakan Lokjip yang sedang berlarian. Lokjip sama dengan matahari terbenam, kata moto yang digunakan majikan petemakan kuda ini kim to atau ke memang merupakan kata-kata yang nyata. Bulan 3, kota Lokjang, musim semi. Rembulan pada malam tanggal 7 betas masih kelihatan bulat, malam telah semakin larut, angin yang berhembus sepoi membawa bau harum bunga yang semerbak. Suara ringkikan kuda jempolan yang sedang berlarian di bukit sebelah belakang, lamat-lamat masih kedengaran, tapi suara manusia telah hening, tak kedengaran lagi orang berbicara. Sinar rembulan memancar masuk melalui luar jendela, meninggalkan sebuah bayangan hitam yang panjang di lantai ketika menyoroti tubuh Jiu Heng Kian yang tinggi kekar. Orang ini mempunyai matahari yang besar dengan alis matahari yang sangat tebal, jidatnya tinggi, hidungnya mancung seperti hidung elang dan wajahnya penuh bercambang. Di bawah sorot sinar rembulan, dia nampak begitu seram dan mengerikan. Dia adalah seorang lelaki sejati, seorang hohan kelas 1 di luar perbatasan, tapi saat ini dia nampak sangat gelalisah dan tak tenang. Baru pertama kali ini dia memikul tanggung jawab berat, dia berjanji akan mensukseskan tugas dan tanggung jawab ini sebaik-baiknya. Sejak tanggal 15, selama 3 hari ini meski hasil yang diperoleh terhitung sangat memuaskan, bahkan sekelompok kuda yang berada di kandang terbesar dalam petemakan kuda itu sudah dibeli dengan harga tinggi oleh Hong Chong Piau Tau dari perusahaan ekspedisi Tionggoan Piau Kio, namun 2 pembeli utama yang selalu dinantikan selama ini, hingga kini belum nampak juga batang hidungnya. Semestinya, tidak seharusnya dia mengharapkan kedatangan kedua orang itu. Hoesowu Tai Hiap, pendelcar utara sungai, Bang Kun Bu yang nama besarnya sudah lama menggetarkan sungai Telaga sudah tak pemah meninggalkan perkampungannya sejak dia cuci tangan mengundurkan diri dari keramaian dunia perselatan 2 tahun berselang. Ti Ching Ling, bangsawan kelas 1 yang kaya raya dan selama ini memandang nama serta harta bagai kocoran kerbau juga tak pemah terlihat lagi batang hidungnya selama berapa tahun terakhir. Selama ini orang tersebut selalu berkelana dalam dunia perselatan, bisa jadi dia belum pernah menerima surat undangan itu. Dia berharap mereka akan datang, sebab kuda terhaik di antara sekumpulan kuda pilihan yang dia bawa jauh-jauh dari luar perbatasan hanya pantas ditunggangi mereka yang besar benar tahu soal kualitas barang. Hanya orang yang tahu soal kualitas barang berani menawar dengan harga tinggi barang yang dibelinya. Dia tak rela bila kuda sebagus itu dibayar bukan pada harga yang sepantasnya, terlebih tak ingin membawa balik rombongan kuda itu keluar perbatasan. Sekarang sudah tengah malam hari kedua sudah hampir lewat, ketika dia mulai merasa kecewa itulah tiba-tiba dari luar perkampungan kedengaran suara manusia, Hoesowutai Hiyap yang sudah 3 tahun lamanya tak pemah meninggalkan tempat tinggalnya, kini sudah muncul di perkampungan Botan San Cheng Ban Kun Bu mulai terjun ke dalam dunia perselatan pada usia 14 tahun, pada umur 16 tahun dia mulai membunuh manusia, umur 19 tahun dengan mengandalkan sebilah golok besar berhasil memenggal batok kepala Hang Hao, seorang gembong perampok terkenal dari bukit Taiheng San, pada usia 23 tahun dia telah bertukar senjata dari sebuah golok besar menjadi sebilah golok emas bersisik ikan dan nama besarnya menggetarkan sungai Telaga. Belum genap 30 tahun dia sudah dihormati dan disegani segenap anggota bulim sebagai pendekar Hoesowutai Hiyap. Dia dilahirkan dalam naungan siotikus, tahun ini belum genap 46 tahun, usia yang jauh lebih muda dari apa yang dibayangkan kebanyakan orang selama ini. Kali ini dia tidak membawa serta golok andalannya. Karena dia sudah muak dengan segala urusan dunia persilatan, ketika cuci tangan menyegel goloknya di hadapan parang hiong hohan dari seluruh dunia persilatan, golok emas bersisik ikan yang menyertainya selama banyak tahun telah dibungkusnya dengan kain kuning dan diletakkan di atas rak kayu cendana persis di hadapan area kuangkong yang disembahnya. Sekalipun begitu, kedatangannya kali ini disertai tiga bilah golok yang lain. Ketiga bilah golok itu adalah kakak seperguruannya Ban Seng Tu, golok selaksa kemenangan, Kaha Otong, murid kesayangannya Kuai Tu, si golok hilat, Pui Seng serta teman sehidup sematinya Ji Gitu, golok kebanggaan, Kohong. Seorang jagoan semacam dia, bila pergi tanpa membawa golok sama ibaratnya dia pergi tanpa mengenakan pakaian tak mungkin dia mau sembarangan keluar dari rumah tinggalnya tapi dia yakin dan percaya, ketiga orang itu adalah tiga bilah golok yang pantas diandalkan. Entah siapapun orangnya, bila di sisi mereka sudah didampingi tiga bilah golok macam ini, maka dia bisa menghadapi setiap ketegangan dengan perasaan tanang. Bulan tiga di kota Lok Yang, aneka bunga mekar dengan sumbumia di setiap sudut taman. Bukit kecil di belakang pesanggerahan botan sancing telah dipenuhi oin, bunga botan yang sedang mekar, sementara di bawah bukit, di dalam lingkaran arneh yang dibatasi dengan kayu, dipenuhi berpuluh kuda jempolan. Kuda tak mengerti bagaimana menikmati keindahan bunga botan, sebaliknya bunga botan juga tak mengerti bagaimana menikmati kebagusan seekor kuda, tapi kedua-duanya pantas dinikmati oleh manusia yang sedang menikmatinya. Bunga botan yang indah dan cantik persis seperti seorang gadis cantik dari keluarga kenamaan, sementara kuda yang kekar dan lincah persis seperti seorang enghiong hohan dari dunia perselatan. Saat ini suasana di bawah bukit sangat ramai, ada yang sedang menikmati kecantikan bunga botan, ada pula yang sedang mengagumi kegagahan dan kelincahan kuda-kuda jempolan, tapi di antara setian banyak orang yang sedang menikmati suasana, hanya satu orang yang benar-benar menikmati. Ban Kun Bu seperti sama sekali tidak tertarik dengan suasana di sekeliling tempat itu, dia setengah memejamkan matanya sambil bersandar di atas sebuah kursi empuk yang terbuat dari anyaman rotan. Dia merasa sangat kelelahan. Yee, siapapun pasti akan merasa kelelahan jika dalam semalaman harus tiga kali bertukar kuda dan menempuh perjalanan sejauh 933. Kakak seperguruannya, murid kesayangannya dan teman sehidup sematinya masih berdiri di sampingnya tanpa bergerak setengah langkah pun, kuda demi kuda telah dibeli orang dengan harga tinggi dari arna penampungan di tengah lapangan, tapi dia hanya pejamkan matanya terus-menerus, seakan-akan tak ada hal yang menarik minatnya selama ini. Hingga pada akhirnya ketika ada seekor kuda yang sangat istimewa dituntun keluar dari arna penampungan, dia baru membuka matanya mengawasi kuda yang sedang dituntun keluar oleh jiyu congkoan itu, seekor kuda berwama hitam pekat dengan wama putih persis pada ujung hidungnya. Suara pujan dan pekekan kagum segera bergema memenuhi angkasa, siapapun yang ada di situ dapat melihat kalau kuda tersebut adalah seekor kuda jempolan yang sangat luar biasa. Dengan wajah berserip penuh kebanggaan jiyu hengtian menepuk-nepuk kepala kudanya, kemudian berkata, kuda ini bemamasin ciam, pariah sakti, bantai hiap, kau adalah seseorang yang sangat ahli dalam hal kuda, tentunya kau tahu bukan kalau kuda ini adalah kuda mestika yang luar biasa hebatnya bangkun bugelengkan kepalanya berulang kali dengan malas, sahutnya aku bukan seorang ahli, kuda itu pun bukan kuda yang bagus, cukup mendengar namanya saja aku sudah tahu kalau kuda itu tidak bagus kenapa tanya jiyu hengtian keheranan. Panah itu tak bisa mencapai jarak yang jauh, lagi pula cepat duluan lambat di belakang, kekuatan akhirnya pasti tidak bagus. Kemudian setelah berhenti sejenak, bangkun bugelengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya lagi, sewaktu masih muda dulu, aku punya seorang sahabat, tingkah lakunya tak beda jauh dengan jiyu congkoan sekarang, suatu kali dia mengundangku makan seekor ayam, tapi ayam yang tak berpaha walaupun dia sedang bercerita tentang seorang sahabatnya sewaktu masih muda serta seekor ayam yang tak berpaha namun orang lain tidak mengerti apa maksud dari ceritanya itu. Jiyu hengtian juga tidak mengerti, tak tahan tanyanya, kenapa ayamnya tidak berpaha karena sepasang pahanya sudah keburu dipotong oleh cuan rumah untuk dimakan sendiri, jawab bangkun bu dengan suara hambar, keadaan seperti ini tak ada bedanya dengan jiyu congkoan sekarang, kuda yang terbagus selalu disembunyikan untuk dipakai sendiri bantai hiap bantai jiyu hengtian, dengan ketajaman mata anda, mana berani aku berbuat hal semacam itu di hadapan tai hiap tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik mati bangkun bu, katanya, kalau tidak, kenapa jiyu congkoan sembunyikan kuda tersebut di sana sinar matanya dialihkan ke arna penampungan kuda yang teri etak di paling belakang, dalam arna itu terdapat belasan ekor kuda kurus sisa kuda-kuda yang sudah dipilih orang, di antara kuda kurus itu terlihat seekor kuda berwama kuning yang tubuhnya kurus kering bagai seekor busur panah yang melengkung, kuda itu diikat sendirian di sudut arna, gerak-geriknya sangat loyo seperti tak bersemangat, lagi pula selalu menjaga jarak dengan kumpulan kuda lainnya, seakan-akan kuda itu enggan berkumpul dengan rekannya. Maksud bantai hiap kuda kurus itu tanya jiu heng kian sambil mengerotkan dahinya. Betul, kuda itu yang kemaksud jiu heng kian tertawa getir. Bantai hiap, kuda ini adalah kuda setan arak, masa kau tertarik dengan kuda semacam itu setan arak? Jadi kuda itu baru bersemangat bila sudah diberi sedikit arak tepat sekali jiu heng klan menghala nafas panjang, bila di dalam ransum kuda tidak dicampuri dengan arak, biarlah perseharian pun dia tak mau makan apa nama kuda itu arak tua tiba-tiba bangkun bubangkit berdiri dan menghampiri kuda itu dengan langkah lebar, kemudian setelah mengamati sejenak binatang itu dengan sorot metel, tajam, mendadak dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Arak tua, bagus. Bagus sekali serunya sambil tertawa, Nah kalau arak tua pasti punya tenaga lagi pula makin ke belakang semakin bertambah kuat, aku berani bertaruh kalau si panah sakti harus beradu dengannya lari sejauh 500 li, mungkin pada 200 li pertama si panah sakti akan memimpin duluan, tapi setelah lewat jarak itu, dia pasti dapat miyampaui si panah sakti pada 200 li terakhir kemudian seraya memandang wajah jiu heng kian, tambahnya, kau berani bertaruh dengan aku jiu heng i dan termenung berapa saat, tiba-tiba dia tertawa keras, sambil tertawa dia acungkan ibu jarinya tanda memuji. Ketajaman metubantai hiap sungguh mengagumkan pujinya, ternyata semua urusan tak bisa mengeiamui pandangan metubantai hiap kembali terdengar suara pujian bergema dari balik kerumunan orang banyak, bukan saja mereka mengagumi ketajaman metubankun bu, bahkan pandangan mereka terhadap kuda kurus yang sama sekali tak mencolok itu pun mulai berubah, bahkan ada orang yang berebut membuka penawaran lebih dulu, walaupun tahu bahwa mereka tak akan bisa menangkan persaingan itu dengan hoesowutai hiap, namun mereka berpendapat sekalipun harus kalah, mereka ingin kalah secara terhormat. Penawaran tertinggi yang diajukan adalah 9.500 tahil satu angka penawaran yang amat besar. Ban Kun Bu sama sekali tidak menanggapi teriakan-teriakan orang lain, pelan-pelan dia acungkan tiga jari tangannya sambil membuat satu gerakan tangan tertentu. Jiu Chong Kuan dengan suara lantang segera mengumumkan, ban tai hiap mengajukan penawaran sebesar tiga laksat tahil, apakah ada orang yang berani mengajukan penawaran lebih tinggi? Temiata tidak ada. Setiap orang mengunci mulutnya rapat-rapat, tak seorang pun berani bersuara lagi. Baru saja ban Kun Bu dengan wajah berseri siap menghampiri arna penampungan untuk menuntun kuda kurus itu, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara nyaring, aku berani menawar tiga laksat tiga tahil paras muka ban Kun Bu segera berubah hebat, sambil menarik wajahnya dia bergumam. Sejak awal sudah kuduga, bocah ingusan ini pasti akan datang mengacau. Sementara itu Jiu Heng Kian dengan wajah berseri telah berseru, sungguh tak disangkati si Yau Hao muncul juga tepat pada waktunya kerumunan orang banyak segera menyebar ke kiri kanan membuka jalan, siapapun ingin melihat macam apakah wajah bangsawan nomor wahid, pemuda paling romantis dalam dunia persilatan saat ini. Dia adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan baju berwama putih salju, pakaian itu tampak bersih sekali tanpa ada debu yang menempel di atasnya, dia mempunyai wajah putih bersih yang kelihatan begitu dingin dan hambar, sebuah senyuman seolah-olah selalu menghiasi ujung blibimia, di samping pemuda ini selalu terlihat seorang perempuan cantik jelita yang berjalan mengiringinya, bahkan setiap kali menampakkan diri di muka umum, gadis yang mengiringinya selalu berganti orang. Pemuda inilah bangsawan yang menganggap harta kekayaan sebagai sampah, memandang kuda jempolan dan wanita cantik bagai nyawa sendiri, Ti Ching Ling. Perduli kemanapun dia pergi, dia selalu paling menarik perhatian orang banyak, dia pula yang selalu menimbulkan rasa kagum orang terhadap dirinya. Tidak terkecuali pada penampilannya kali ini. Gadis cantik yang mendampinginya hari ini adalah seorang gadis cantik berbaju merah segar, gadis itu mempunyai kulit badan yang putih bersih, bibir mungil bernarna merah seperti bunga to, metu yang bening dan sangat menawan hati serta pikpi yang sembuh merah seperti orang yang sedang mabuk arak. Tak seorang pun yang tahu dari mana bangsawanti berhasil mendapatkan seorang gadis cantik seperti ini. Melihat kehadirannya, bangkun bu hanya bisa gelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang, mau apa kau datang kemari? Kenapa kau harus datang kemari bangsawanti memandangnya sekejap sambil tertawa hambar, dengan perkataan yang paling singkat dia beritahu kepada bangkun bu, aku datang untuk mencelakaimu mencelakai aku? Dengan kelapa kau hendak mencelakaiku berapa tinggi pun penawaran yang kau ajukan, aku selalu akan menawar tiga tahil lebih tinggi bangkun bu memandang wajah lawannya dengan sorot Mars berkilat, entah berapa lama dia melototi pemuda itu, kemudian sambil tertawa tergelak dia berkata, bagus, bagus sekali semua orang beranggapan jago tangguh dari sebelah utara sungai besar ini pasti akan mengajukan satu penawaran yang lebih tinggi lagi untuk menggertak lawannya. Tak nyana begitu berhenti tertawa, mendadak bangkun bu berseru, aku tidak jadi membeli kuda itu, kau boleh menjualnya kepada dia. Jiul Hengkian melengak, untuk sesaat dia nampak tertegun dan tak tahu apa yang harus diperbuat. Belum sempat bangkun bu melangkah pergi dari situ, tiba-tiba terdengar Ti Ching Ling berteriak lagi, tunggu sebentar apa yang mesti kutunggu lagi sahut bangkun bu sambil berpaling memandangnya sekejap. Ti Ching Ling tidak menjawab pertanyaan ini, dia bertanya kepada Jiul Hengkian, apakah masih ada orang lain yang akan mengajukan penawaran lebih tinggi? Rasanya sudah tak ada lagi berarti mulai saat ini kuda tersebut sudah menjadi milikku benar kalau begitu kuhadiahkan kuda ini untukmu kata Ti Ching Ling kemudian sambil berpaling ke arah bangkun bu. Bangkun bu tertegun, Apa kau bilang serunya tertahan, kau benar-benar akan menghadiahkan kuda ini kepadaku? Kenapa kau berbuat begitu dia tidak paham? Orang lain tentu saja lebih tak mengerti. Dengan suara hambar Ti Ching Ling menjawab, tidak ada maksud lain atas pemberianku ini, sudah sepantasnya kalau seekor kuda jempolan dihadiahkan untuk seorang jagoan sejati, kenapa harus ditanya lagi mengapa memang begitulah tingkah laku Ti Ching Ling, satu tindakan yang aneh bagi pandangan orang lain. Malam semakin larut, di bawah cahaya lentera yang menerangi setiap sudut ruangan, pesta perjamuan sedang berlangsung dengan meriahnya. Arak wangi mengalir tiada hentinya berpindah dari dalam guci ke perut setiap jago yang ada di situ. Bangkun bu minum terus tiada hentinya. Semua jago perselatan tahu bahwa orang ini mempunyai takaran minum arak yang luar biasa mengagumkan. Bukan saja bantai hiap memiliki ilmu golok yang tiada keduanya di kolong langit, takaran minum araknya juga tiada tandingan di dunia saat ini. Tentu saja hari ini dia minum sangat banyak, luar biasa banyaknya. Mau tidak mau dia harus menerima maksud Ba'o Ti Ching Ling, namun setelah menerima kebaikannya dia pun tak tahu harus merasa gembira atau tidak. Oleh sebab itulah dia terus minum arak karena setelah minum arak dia akan merasa sangat gembira. Kakak seperguruannya, murid kesayangannya serta teman sehidup semakinya membiarkan dia minum sepuas hati, sebab tempat yang digunakan minum adalah kamar pribadi dan hoa suya, tidak banyak tamu yang diundang dalam pertemuan kali ini, lagi pula asal lusuh setiap orang yang hadir di situ pun sudah diperiksa secara ketat dan tuiti, karenanya tempat itu boleh dibilang aman sekali. Ban Kun Bu sering berkata kepada teman-temannya bila seseorang kelewat cepat ternama dalam dunia persilatan, hal ini bukanlah satu kejadian yang mengembirakan, sebab orang yang kelewat cepat ternama biasanya pada waktu malam susah untuk tidurnya. Contohnya orang macam dia, dalam melakukan pekerjaan dan perbuatan apapun semuanya harus dilakukan ekstra hati-hati, karena sangat berhati-hati maka dia bisa hidup sehat hingga hari ini. Sekalipun ada orang menginginkan nyawanya, belum tentu kesempatan semacam itu bisa didapatkan secara mudah. Orang pertama yang mengundurkan di dan pesta meriah itu adalah Ti Ching Ling. Sejak dulu dia tak pemasuka minum arak, dia pun merasa amat lelah, apalagi di dalam kamar tamu yang disiapkan cuan rumah masih ada seorang wanita cantik yang menunggunya bagi sebagian besar orang, asal ada alasan yang terakhir pun sudah lebih dari cukup untuk mundur IEB cepat dan pasta porai yang meriah itu. Setiap orang dengan membawa sorot metu kagum dan iri mengiringi kepergian pemuda tampan itu, bukan hanya kagum bahkan sangat memuji, kera kerja bangsawanti memang menarik dan menggiurkan, tak heran banyak perempuan cantik yang mencintainya setengah mati. Hoa Suya termasuk orang yang sangat terbuka dan luas pandangannya dia berperawakan tinggi besar, gemuk tapi berotot, jujur, berkemauan karat dan punya sikap yang hangat terhadap siapapun, wajahnya yang gemuk lagi bulat sama sekali tidak mencerminkan kelicikan maupun kemunafikan, walau saban tahun dia harus berapa kali titipu orang, namun masalah semacam itu tak pemah dimasukkan ke dalam hati. Sudah berapa ekor kuda yang kau bel kali ini tanya bangkun bu kepadanya? Tak seekor pun yang ku beli jawab Hoa Suya sambil tertawa terkekeh-kekeh, sebab baik Kim Toa Tanya maupun Ji U Cong Kuan sama-sama adalah sahabatku, aku tak boleh mencelakai teman sendiri, tak boleh membuat mereka tertipu olahku, karena itu hanya aku yang ditipu orang, bukan aku yang menipu temanku sendiri bangkun bu tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali. Serunya ha-haha, aku pantas menghormati tiga cawan arak kepadamu selesai minum tiga cawan arak, kembali Hoa Suya balas menghormatinya dengan tiga cawan arak, setelah itu bangkun bu pun berpamit untuk meringankan tubuhnya sebentar. Tak heran orang ini mempunyai takaran minum yang luar biasa, sebab dia memiliki sebuah rahasia dalam teknik minum arak yaitu dia bisa muntah. Begitu selesai minum arak dalam jumlah banyak, dia pasti berpamit untuk muntah dulu. Selesai muntah, dia akan kembali untuk melanjutkan minumnya lagi. Itulah rahasia darinya. Walaupun kakak seperguruannya, murid kesayangannya dan teman sehidup sematinya semuanya ikut mengetahui rahasia ini, namun dia selalu menganggap mereka tak pemah tahu, karena itu mereka pun terpaksa harus berlagak seolah-olah tidak tahu. Oleh sebab itu ketika dia berpamit mau meringankan tubuh, mereka membiarkan dia pergi seorang diri. Di atas liang yang amat dalam tampak melintang papan kayu cendana sebagai tempat pijakan, di atas papan tempat pijakan dilapisi sebuah karpet yang indah sementara pada dasar liang dilapisi bulu angsa. Hoa Suya memang termasuk orang yang pandai menikmati hidup, apa yang dia inginkan selalu dipersiapkan secara lengkap dan sempumah, termasuk tempat untuk meringankan tubuh pun tanpa kecuali. Ketika berjalan masuk ke ruang meringankan tubuh dengan sorot metu yang masih mabuk, dia awasi tempat itu dengan perasaan kagum, dia memutuskan untuk membuat juga satu tempat yang persis seperti ini setibanya di rumah nanti. Maka dia pun mulai muntah. Tidak sulit baginya untuk melakukan hal itu, asal dia masukkan jari telunjuknya ke dalam mulut, kemudian menekan lidahnya kuat-kuat, maka semua isi perutnya akan mulai tumpah keluar. Tapi sayang kali ini dia tak sempat muntah. Baru saja dia masukkan jari telunjuknya ke dalam mulut, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang lain dari belakang tubuhnya, tangan itu langsung menekan dagunya ke atas sehingga sebaris giginya langsung menggigit ujung jarinya sendiri. Dia merasa kesakitan tapi sayang tak mampu bertenak, dengan sekuat tenaga dia coba menyikut tulang igalawan dengan sikutnya, tapi sayang tindakan ini pun tak berhasil karena orang itu keburu menotok jalan darah citihiatnya terlebih dulu. Ilmu silat yang dilatihnya dengan susah payah selama 28 tahun, kini tak satu pun yang bisa digunakan, kini seluruh tenaga dan kekuatan tubuhnya telah hilang musnah. Padahal dia memiliki pengalaman bertempur yang sangat matang, banyak sudah korban yang berhasil dibunuhnya, banyak juga orang yang ingin menghabisi nyawanya, tapi hanya orang ini yang mampu memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk membekuknya. Kini, dia hanya ingin tahu siapakah orang itu. Tampaknya orang ini pun berniat untuk memberi tahu siapakah dirinya, dengan suara setengah berbisik katanya pelant, sejak tadi aku toh sudah beritahu kepadamu, aku datang untuk mencelakaimu, sudah lama aku melakukan penyelidikan serta pengamatan, setiap urusanmu, setiap tindak tandukmu sudah ku selidiki sangat jelas, bahkan mungkin lebih jelas daripada dirimu sendiri, aku pun tahu saat ini kau pasti akan datang kemari untuk muntah. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan dengan suara dingin, oleh karena itu, kau boleh mati dengan perasaan tenteram, mati tanpa menyesal bangkun bu segera tahu siapakah orang itu, hanya sayang selama hidup dia tak berkesempatan lagi untuk bicara. Pada saat yang terakhir, dia hanya sempat menyaksikan berkilatnya selapis cahaya pisau, begitu tawar cahaya itu persis seperti sekilas cahaya fajar yang baru muncul di ufuk timur saat itu. Menyusul kemudian dia merasa ulu hatinya sakit sekali, sebilah pisau belati sudah menusuk masuk dari tulang iga dada sebelah kirinya langsung tembus hingga ke jantungnya. Sebilah pisau yang sangat tipis, lebih tipis dari selembar kertas. Tak ada orang yang bisa melukiskan kecepatan gerak pisau tipis itu. Ketika dicabut keluar, gerakan itu pun sama cepatnya seperti ketika melancarkan tusukan tadi. Ketika sebilah pisau yang sangat tipis menusuk ke dalam tubuh lalu dicabut kembali, maka tusukan tersebut tidak akan meninggalkan bekas mulut luka yang kentara atau terlihat dengan metel, telanjang. Oleh karena itu tak ada yang bisa membalaskan dendam atas kematian Bangkun Bu. Sebab kematiannya disebabkan minum arak kelewat banyak, dalam pandangan kebanyakan orang, mereka sependapat bahwa seseorang yang minum arak kelewat banyak, seringkali bisa mati secara mendadak. Tentu saja semua orang tak pemah menyangka kalau peristiwa kematian ini mempunyai hubungan yang ngerak dengan Bangsawanti yang baru saja menghadiahkan seekor kuda jempolan kepadanya. Oleh sebab itu kuda jempolan tetap mengikuti layon majikannya pergi meninggalkan tempat itu, sementara Ti Ching Ling pergi sambil diikuti perempuan cantik miliknya. Nanti ketika dia munculkan diri sekali lagi di kemudian hari, semua orang pasti masih tetap akan memandangnya dengan sorot metu kagum serta memuji, tak akan ada orang yang percaya kalau dia pernah membunuh orang, menghabisi nyawa seseorang tanpa menimbulkan suara dan menggunakan gerakan yang menyolok. Memang inilah ciri khas dari Ti Ching Ling, teknik membunuh orang yang tiada duanya di kolong langit. Ruangan dalam kereta kuda itu lebar dan terasa sangat nyaman, bukan saja kuda yang menghela kereta itu terdiri dari kuda-kuda pilihan, Seng Kusir pun sangat mahir dalam mengendalikan kereta kuda itu. Duduk di dalam kereta kuda yang diperoleh Ti Ching Ling dari tangan seorang permaisuri raja yang ditukar dengan sebuah mutiara mestika ini serasa duduk di dalam sebuah perahu pesiar di telaga si OU yang berair tenang, bahkan sama sekali tidak terasa kata kereta itu sedang bergerak. Sisi dengan mengenakan sebuah jubah sutra berwarna merah yang amat lembut duduk melingkar di sudut ruang kereta bagaikan seekor kucing persia, saat itu dengan menggunakan tangannya yang putih mulus dengan kuku yang diberi cat merah, sedang menyuapi kekasihnya dengan buah anggur yang manis dan segar. Dia adalah seorang wanita yang lemah lembut, cantik dan cerdik, dia sangat mengerti bagaimana menikmati hidup, juga tahu bagaimana kaum lelaki menikmati kemesrahan yang dia berikan. Dia tak ingin kehilangan lelaki yang berada di sisinya saat ini, tapi dia sadar, sudah saatnya akan segera kehilangan lelaki itu. Pi Ching Ling tidak pemah membiarkan seorang wanita berada di sisinya terlalu lama. Tapi Sisi telah mengambil keputusan, dia harus berupaya agar bangsawanti menahannya lebih lama. Ti Ching Ling mengawasi terus perempuan yang berada di sisinya, mengawasi sepasang kakinya yang telanjang, putih, indah dan lembut yang muncul dari balik jubah sutra merahnya. Dia tahu, tubuh di balik jubah sutra berwarna merah yang membalut badan perempuan itu adalah sebuah tubuh telanjang bulat yang sangat indah dan menggeirahkan napsu syawat. Tubuh perempuan itu lembut, putih, halus dan montok, apalagi sewaktu mencapai puncak kenikmatan, seluruh badannya akan berubah jadi dingin bahkan akan gemetaran terus tiada hentinya. Sisi memang tahu bagaimana Kero untuk menaklukan seorang pria, dia tahu bagaimana Kero mengendalikan seorang lelaki. Bagi Ti Ching Ling yang sudah kelewat banyak menikmati tubuh wanita, hanya perempuan ini yang terasa sangat cocok bagi seleranya, hanya perempuan ini yang selalu memberikan kepuasan seks kepadanya. Dia ambil keputusan akan menahannya lebih lama, gejolak hawa panas yang timbul dalam tubuhnya membuat dia mengambil keputusan tersebut. Pelan-pelan tangannya mulai digerakan, menggerai yang masuk kebalik jubah merahnya yang iebar, dipegang dan diremasnya sepasang payudaranya yang besar, montok dan kenyal itu dengan penuh napsu. Pada saat itulah, tiba-tiba perempuan itu mengucapkan sepatah kata yang aneh sekali nadanya. Aku tahukah sudah lama mengenali Bang Kun Bu kata Sisi dengan suara lembut, apakah kalian saling mendendam atau terlibat suatu permusuhan sama sekali tidak dulu pun dia tak pemah menyalahi dirimu. Sama sekali tidak lalu, mengapa kau harus membunuhnya tanya Sisi sepatah demi sepatah kata, ditatapnya pemuda itu dengan pandangan tajam. Aliran hawa panas yang semula mengalir dalam tubuh Ti Ching Ling, tiba-tiba saja berubah jadi dingin mempeku, entah mengapa dia merasa merinding hatinya terdengar Sisi masih melanjutkan kata karanya, aku tahu, pasti kau yang telah membunuhnya, sebab ketika dia menemui ajalnya secara kebetulan kau tidak berada di sisiku, dan sewaktu kembali kau pun kelihatan gembira sekali, dalam semalaman kau sudah mengajakku berbuat intim sampai tiga kali, jauh lebih banyak ketimbang sewaktu pertama kali kau bertemu denganku. Dulu, akap emah mendengar cerita dari seorang nyonya, katanya ada sementara orang yang akan lebih bernapsu dan bergairah setelah membunuh seseorang, dia akan berubah brutal di ranjang, bertambah gila dan liar, persis seperti tingkah lakumu semalam tadi Ti Ching Ling hanya mendengarkan dengan tenang, sedikit pun tidak memberikan reaksinya. Sisi kembali berkata, aku pun tahu, kau menyembunyikan sebilah pisau yang tipis, sangat tipis di balik bajumu, pernah beritahu kepadaku, jika membunuh seseorang dengan menggunakan pisau semacam itu, maka akan sulit untuk menemukan mulur luka di tubuh korbannya, Ti Ching Ling tetap membungkam, tapi dia mulai menghela nafas di dalam hati kecilnya. Tidak seharusnya Sisi kenal dengan To'achi tersebut, seorang wanita memang tidak sepantasnya mengetahui begitu banyak urusan. Sisi kembali mengawasi kekasihnya, sambil membelai wajah pemuda itu dengan lembut, katanya lebih jauh, kau tak perlu merahasiakan urusan apapun kepadaku, toh aku sudah menjadi milikmu, aku tak peduli kau akan melakukan perbuatan apapun, aku tetap akan selalu mengikuti dirimu setelah berhenti sejenak, kembali terusnya dengan lembut, oleh sebab itu kau boleh berlejah hati, aku tak akan bercerita tentang perbuatanmu, biar sampai mati pun tak akan kuceritakan ada suaranya bertambah halus dan lembut, belayan tangannya juga bertambah lembut. Dengan cepat perempuan ini mulai merasakan, napsu birahi pemuda itu mulai bangkit kembali, jubah sutra berwarna merah yang dikenakan segera mulai dirobek, mulai dicabik-cabik dengan penuh napsu. Sekarang Sisi boleh merasa lega. Dia tahu, taktik yang dipergunakan telah membuahkan hasil, sekarang pemuda itu tak akan meninggalkan dirinya, tak akan berani meninggalkan dirinya. Goncangan hebat yang melanda kereta kuda itu pelan-pelan meredah kembali, akhirnya kereta pun dapat bergerak semakin tenang, bergerak ke depan mengikuti helaan kuda di depannya. Dari bawah tempat duduknya, Ti Ching Ling ambil keluar sebotol arak anggur, setelah meneguk satu cawan kecil dia baru berkata, tadi kau bertanya kepadaku kenapa harus membunuh bangkun bu, perlukah aku beritahu kepadamu sekarang asal kau mau bercerita, aku akan mendengam ya aku bunuh dia karena ada seorang sahabatku tidak menginginkan dia hidup terus. Kau punya sahabat Sisi tertawa. Aku belum pemah tahu kalau kau pun punya sahabat setelah berpikir sejenak kembali tanyanya, apapun yang diminta sahabatmu itu, kau selalu akan mengawalkan permintaannya Ti Ching Ling manggut-manggut. Hanya dia yang bisa membuatku berbuat begitu sebab aku sudah hutang budi kepadanya Bang Sawanti menjelaskan, sekarang dia adalah seorang pentolan paling top dari sebuah organisasi rahasia terbesar dalam dunia persilatan, dia pemah membantuku satu kali, satu-satunya syarat yang dia ajukan hanyalah ketika dia butuh aku melakukan selatu pekerjaan, maka aku tak boleh menolak. Setelah berhenti sejenak, kembali ujam ya, organisasi rahasia itu bernama Perkumpulan Ching Lingpang, Perkumpulan Naga Hijau, mempunyai 365 kantor cabang, hampir di setiap provinsi, tiap keresidenan dan setiap sudut tempat terdapat orang-orang mereka, begitu besar dan dasyatnya pengaruh mereka, jauh di atas apa yang kau bayangkan selama ini kalau mereka punya pengaruh dan kekuatan sedasyat itu, kenapa harus minta bantuanmu untuk bunuh orang tak tahan sisi bertanya. Sebab ada sementara orang yang tak bisa membunuh orang, sebab setelah membunuh, akibat yang timbul terlalu besar, kesulitan dan pertikaian yang muncul juga kelewat banyak, apalagi manusia macam begini tentu mempunyai banyak sahabat, mereka tentu akan berupaya untuk membalaskan dendam sakit hatinya YAA, benar juga, pihak kerajaan pasti akan mengirim petugas untuk melakukan penyelidikan sisi mengangguk, orang persilatan selalu enggan menghadapi kesulitan macam begini, Ti Ching Ling manggut-manggut membenarkan. Biasanya orang yang tak mungkin bisa dibunuh justru dapat ku bunuh dengan mudah, dan cuma aku yang bisa membunuh katanya, sebab siapapun tak akan mengira kalau aku bisa bunuh orang, karena itu setelah membunuh orang aku pun tak akan menghadapi banyak kerepotan, terlebih tak akan menyusahkan sahabatku itu sisi tidak bertanya lebih jauh, karena sekarang dia lebih lega, dia merasa lega sekali. Hanya di hadapan seorang wanita yang paling dicintai dan paling dipercaya, seorang lelaki baru mau membebar rahasia semacam ini. Dia bertekad untuk menjaga rahasia ini dengan sebaik-baiknya, sebab dia pun sangat mencintai lelaki yang kadang lembut bagaikan alur air, kadang dingin bagaikan salju dan terkadang begitu panas dan bergairah bagaikobaran api ini. Dia percaya dan yakin dirinya pasti dapat mengendalikan lelaki ini. Sayang sekali semua dugaannya keliru besar. Walaupun dia sangat memahami kaum pria, tapi pria yang berada di hadapannya saat ini justru sulit dipahami oleh siapapun. Bahkan dia sendiri pun terkadang tidak paham dengan diri sendiri. Kereta kuda masih bergerak melanjutkan perjalanannya, hanya saja di dalam ruang kereta saat ini tinggal T. Ching Ling seorang. Sisi sudah lenyap dari permukaan bumi, sejak detik itu dia sudah hilang lenyap untuk selamanya. T. Ching Ling mempunyai tiga macam keru yang dapat melenyapkan seseorang dari muka bumi, keru yang digunakan terhadap sisi adalah keru yang terampuh di antara keru-keru lainnya. Tak ada orang yang tahu keru apa yang dia gunakan, ketiga keru itu hanya dia seorang yang tahu akan rahasianya. Rahasia miliknya kecuali untuk dia sendiri, selama hidup tak pemah ada orang hidup kedua yang mengetahuinya. Sisi telah keliru besar, dia salah taksir. Sebab dia tak tahu kalau T. Ching Ling selama hidup tak pernah akan percaya dengan siapapun yang masih bisa bernafas. Dia pun tak tahu kalau satu-satunya orang yang paling dicintai T. Ching Ling hanya diri sendiri. Jika seorang wanita semacam sisi lenyap secara tiba-tiba dari muka bumi, kejadian ini tak mungkin bisa menimbulkan kesulitan ataupun persoalan apapun. Sebab perempuan semacam ini tak lebih hanya seperti pohon yang iu yang dipermainkan hembusan angin, bagai daun teratai yang mengapung di atas permukaan air, seandainya dia lenyap maka orang akan menduga besar kemungkinan dia sudah kabur bersama seorang playboy, atau mungkin dia sudah disembunyikan seorang saudagar kaya raya dalam rumah emasnya, atau bahkan mungkin dia sedang bersembunyi di dalam sebuah kudil kecil di tengah hutan dan mencukur rambut jadi nikau. Perempuan semacam dia memang bisa melakukan perbuatan apapun. Oleh karena itu dikala dia merasa yakin dapat hidup mendampingi T. Ching Ling secara aman dan tenteram, justru T. Ching Ling mempersilahkan dia pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Dan hal ini merupakan salah satu ciri khas T. Ching Ling terhadap kaum wanita. Toa Chi sedang bersandar di sisi pembaringan yang terbuat dari tembagia dengan seperiwama merah menyala, dalam hati kecilnya dia sedang berpikir, sudah seharusnya Sisi tiba di rumah, kenapa dia belum juga muncul dia sangat mencintai Sisi, sebab di kolong langit saat ini dia sudah tak punya sanak maupun keluarga lagi, dan dia pun sudah mulai terbiasa disebut orang sebagai Toa Chi. Seorang wanita macam dia ternyata dipanggil orang sebagai Toa Chi, kakak tertua, sesungguhnya kejadian ini merupakan satu kejadian yang amat memilukan. Usia remajanya sudah lama berlalu, sekarang, dia hanya berharap Sisi tidak meninggalkan dirinya dan tidak mengecualcan harapannya, dia berharap Sisi bisa menikah dengan seorang pria yang jujur dan setiap, Sayang sekali Sisi justru tak pemasukkan dengan pria yang jujur dan bersikap setia. Sisi terlalu pintar, kelewat angkuh, dia ingin hidup menonjol, dia ingin jadi bini orang tenar, orang kaya, persis seperti sikapnya ketika masih muda dulu. Di tengah ruangan tersedia sebuah meja bulat yang terbuar dari kayu cendana, di sisi meja duduk seorang lelaki kurus kering, berkulit hitam, berwajah murung dan usianya sekitar 30 tahunan, dia duduk termenung sambil mengawasi perempuan itu tanpa berkedip. Pemuda ini bernama N. Yeo Ching, teman mainnya semasa kecil, boleh dibilang dia merupakan sahabat karibnya sejak kecil hingga kini. Ketika berusia 15 tahun, gara-gara tak punya uang untuk mengubur kedua orang tuanya, dia terjun dalam kehidupan malam sebagai seorang pelacur, setelah berpisah belasan tahun akhirnya mereka berdua lagi di situ, sungguh tak disangka lelaki muda itu sudah jadi seorang komandan opas di kota keresidenan tersebut. Dengan jabatan serta kedudukannya sekarang, tidak pantas dia mendatangi tempat pelacuran seperti ini. Tapi kenyataannya hampir setiap 2-3 hari sekali, dia pasti datang berkunjung, setiap kali datang, dia hanya duduk termenung di situ sambil mengamati wajahnya tanpa berkedip. Di antara mereka berdua sama sekali tak ada ikatan hubungan seperti apa yang diduga orang lain, hubungan perasaan mereka berdua tak akan dipahami orang lain, juga tak akan dipercayai siapapun dia selalu nasihati N. Yeo Ching agar tidak terlai usering datang berkunjung, agar terhindar dari pergunjingan orang, yang mana dapat mempengaruhi dan menodai nama baik serta karir kerjanya. Tapi N. Yeo Ching selalu bilang, selama aku tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma susila dan norma hukum, perduli amat dengan pergunjingan orang, aku tetap akan mendatangi tempat yang ingin ku datangi dia memang seorang lelaki keras hati. Selama dia anggap hal tersebut patut dilakukan, selama tidak melanggar norma susila, tidak melanggar norma hukum, biarpun ada golok mengancam di tengkutnya, tak seorang pun bisa mencegah sepak terjangnya. Dia bertekad akan menikahinya. Dalam benaknya, dari dulu hingga sekarang dia tetap adalah si nona kecil berkepang besar Lusiok Bun, dan bukan lontek kenamaan Jigyok, juga bukan si Germo To'achi seperti perdikatnya saat ini. Sebaliknya, dalam benak Seng To'achi pun bukan tak punya keinginan untuk kawin dengan pemuda ini, siapa sih yang tak mau dikawini seorang lelaki yang keras hati, romantis lagi jujur? Sejak berapa tahun berselang, dia telah menebus perempuan itu dari rumah bordil, asal dia bersedia, setiap waktu setiap saat dia akan memboyongnya ke rumah. Tapi dia tak boleh berbuat begitu, pemuda itu setahun lebih muda dari usianya, dalam pandangan para anggota kepolisian, dia adalah seorang hohan yang jujur, bersih, punya masa depan cemerlang, banyak sahabat dan mampu bekerja. Sebaliknya dia sendiri tak lebih seperti sekuntum bunga yang mulai layu, mulai kusam dan sudah sering diinjak kaki banyak orang, dia tak lebih hanya seorang lontek yang tak bermoral, seorang lontek busuk yang sama sekali tak ada harganya. Dia tak mau memusnahkan masa depannya, kenaka dia mesti bulatkan tekat untuk menampik pinangannya, dia lebih suka hidup seorang diri dalam kesepian, seorang diri menyekair matu dikala terjaga dari tidumnya tengah malam. Tiba-tiba Nyo Ching bertanya, apakah Sisi telah menemukan seorang lelaki yang baik, apakah dia sudah dikawini seseorang? Aku pun berharap dia bisa peroleh seorang suami yang baik. Lusuk Bun menghela nafas panjang, sayang cepat atau lambat akhirnya dia harus kembali juga. Kenapa kau tahu tentang manusia yang bemamat T. Ching Ling? Aku tahu. Keturunan bangsawan kelas 1, seorang pendekar muda yang romantis dan amat termasur dalam dunia perselatan. Jawab Nyo Ching, jadi Sisi pergi bersamanya, Lusuk Bun mengangguk. Mana mungkin seorang lelaki macam T. Ching Ling dapat menaruh cinta murni terhadap seorang wanita? Paling banter cuma buat men-men, setelah bosan ditinggal begitu saja kembali Nyo Ching duduk termanggu berapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan dia bangkit berdiri. Aku pergi dulu katanya, malam ini aku masih punya tugas untuk dilaksanakan Lusuk Bun tidak berusaha mencegah, dia pun tidak bertanya tugas apa yang hendak dilaksanakan. Dalam hati mestinya dia ingin menahannya, ingin bertanya kepadanya, berbahayakah tugas yang akan dijalankan? Di dalam hati kecilnya, dia selalu menguatirkan keselamatan jiwanya, begitu kuatir sehingga kadang-kadang sukar untuk tidur. Namun di luar, ia hanya berkata hambar kalau begitu pergilah malam semakin hening. Di depan pintu gerbang rumah bordil Giehangwan tergantung dua buah lentera merah yang amat besar, dipandang dari kejauhan, lentera itu mirip sekali dengan sepasang metu hewan buas. Seekor binatang buas yang bisa menelan manusia tanpa memuntahkan tulang belulangnya. Sejak dulu, entah sudah berapa banyak gadis lemah yang ditelan bulat-bulat oleh hewan buas itu, berapa banyak gadis miskin yang dinodai dan dicemlooh dalam gedung tersebut. Nyo Ching amat benci, amat gemas dan mendendam. Sayang dia tak punya kemampuan untuk mendobrak tradisi itu, karena rumah bordil dibuka atas dasar hukum, dilindungi undang-undang, sebuah usaha resmi yang lengkap dengan izin-izinnya, bukan saja dia tak boleh mengusiknya, bahkan harus melindungi dan menjaga keamanan serta kelancaran usaha itu. Angin malam yang berhembus dalam lorong gelap itu basah lagi dingin, dengan melawan angin dia berjalan keluar. Mendadak muncul seseorang dari balik lorong, sambil tertawa menggapai ke arahnya memberi tanda. Orang itu bernama San Chi Hei, Jip Yau Tau dari sebuah perusahaan ekspedisi, nama besamnya cukup termashur dalam dunia persilatan, dalam kotak pun sangat disegani orang banyak, konon ilmu silat yang dimiliki terhitung tangguh. Tapi Nyo O Ching tak pernah suka dengan orang ini, karena itu tegurnya dengan suara dingin, iada apa ada sedikit benda akanku serahkan kepada komandan Nyo O, titipan seorang teman kata San Chi Hei, sambil mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya, uang kertas ini dikeluarkan rumah uang Toa Tong, tiap lembar bernominal seribu tahil yang bisa diuangkan dimanapun Nyo O Ching memandangnya dengan sorot metu dingin, dia tidak bereaksi, ditunggunya orang itu berkata lebih lanjut. Dengan uang tersebut, komandan Nyo O bisa membeli sebuah rumah gedung dengan halaman yang luas, juga bisa menjemput Nona Gyo pulang ke rumah tertawa San Chi Hei membuat sepasang matanya kelihatan makin sipit, asal malam ini komandan Nyo O mau beristirahat di rumah dan tidak kemana-mana, tumpukan uang kertas ini akan menjadi milikmu siapa yang suruh kau serahkan ini kepada ku Nyo O Ching sama sekali tak tergerak hatinya, apakah dari teman yang mau lewat di sini malam ini betul San Chi Hei segera mengakui, di hadapan orang pintar tak perlu berbohong, memang di akonon baru saja dia berhasil membegal sebuah kereta kawalan di jalan raya Siengling Tu, nilai kereta kawalan itu hampir 180 laksatahil. Masa dia cuma memberi aku sedemikian kecilnya? Apa tidak kebangetan komandan Nyo O minta berapa tidak banyak yang ku minta, akak cuma pingin mendapat 180 laksatahil plus dua orang manusia, dua orang yang mana San Chi Hei tak mampu tertawa lagi yang satu kau, yang lain di akata Nyo O Ching, sebagai seorang pengawal barang, ternyata kau malah bersekongkol dengan kau begal, manusia macam kau pantas dibantai San Chi Heiul nundur dua langkah, cepat-cepat dia masukkan kembali tumpukan uang kertas itu ke dalam saku, lalu dengan kecepatan bagaikan kilat dia cabut keluar sebuah senjata garpu dari sakunya. Sialan umpatnya sambil tertawa seram, hanya seorang opas kecil di kota keresidenan juga berani melawan Mipet Taya. HMMM. Yang pingin mampus seharusnya kau dia bukan saja pantas mampus, bahkan sudah dipastikan akan mampus dari balik lorong gelap tiba-tiba terdengar seseorang menimpali dengan suara dingin. Terima kasih telah menonton!